Intro Sanu TV Ya saya harus menjalani tugas Yang membedakan kita dalam konteks sebagai Pengemban tugas pencapsilan Maupun sebagai tugas kita sebagai kader partai Ya kaitannya dengan penjaksilat tentu saya menjelaskan sedikit Saya kau ujuk-ujuk tampil dalam memimpin penjaksilat gitu ya Tentu saya belajar silat pernah Tapi pendekar yang saya raih adalah pendekar kehormatan gitu Ya tentu ya tidak menguasai dengan bagus dan berjaksilat Tapi karena di daulat ada ikatan sejarah Ya saya harus menjalani tugas ini Untuk teman-teman dari pengungsir Sesebu dan generasi Dan saya job aja sama Pak Gubernur Kalau urusan pencapsilat ya mungkin saya kurang lehai Pak Gubernur ya Yang bisa hanya saya dikit-dikit bersilap didah gitu Beliau ketawa Jadi kita semua Eh ngakak gitu lah Ketawa lepas Penuh dengan kakrabah Tidak ada suasana Yang membedakan kita dalam konteks sebagai Pengemban tugas pencapsilan Maupun sebagai tugas kita sebagai kader partai Dan saya pun melihat Pak Gubernur Pak Foster ini Di samping saya sudah kenal cukup lama Saya paham karakter beliau Dan tentu ya persahabatan kita Secara hati nurani ya nyambung cukup lama Tapi ya tentu saya tahu diri Karena semenjak beliau dilantik jadi Gubernur Beliau Gubernur saya masyarakat Raga orang Bali Tetapi Sempat juga pangling beliau tadi Ya melihat Tadkala dikenalkan oleh rencana karya Wah ini Pak Agung Midi aja Karena kita pakai masker Dalam suasana COVID Wah Pak Gubernur Pak Agung Midi ada ya Saya sudah tadi Ragu saya kira Agung Midi ada Akhirnya beliau buka masker Saya buka masker juga ya Jadi kita ketawa Jadi suasana Cair sekali Cair Suasana kebatinan yang cair inilah Ya saya merasa Beliau Sosok pemimpin yang Yang layak kita Hormati dan tentu beliau adalah seorang pemimpin yang menjiwa besar dan tidak sompong Tidak angkum Yang saya kagumi itu dari beliau ketidakangungannya Kair dan tentu mengayomi semua kita Dan ini salah satu yang saya banggakan beliau mencintai budaya Bali Namun Saktikasi untuk Bali itu basisnya budaya Setelah menyeluruh saya tidak paham Tetapi saya melihat dari langkah-langkah strategis yang beliau lakukan Ini buat saya sebagai masyarakat Bali tentu membanggakan Tapi beliau juga tidak hanya untuk Bali Bali bukan untuk Bali Tetapi beliau juga memiliki perspektif berpikir yang nasionalis Ya karena di tengah keragaman itu Kita memang harus meretakkan kuisitas sosial kita Dalam konteks kebalian kita dengan konteks kultur Saya paham itu Dan tentu beliau sangat menghargai pencapsilat Sebagai warisan Warisan budaya beluhur Tadi pasti ada hal-hal penting juga ya Disampaikan ya Ada Kalau mau konkretnya kira-kira bentuk dukungan beliau apa ya Untuk Kertobi Sese Iya beliau setelah membaca Kita meminta ya melanjutkan untuk tempat tanah provinsi Sebagai pedepokan Dan tentu sebagai sebuah keinginan Kita ingin membangun tempat yang representatif Di tempat pedepokan itu untuk kegiatan Artinya selama ini sudah ada? Ada tetapi tidak representatif Sangat jauh lah dari usia pencapsilat Dalam segala zaman Dalam segera dimensi pemerintahan Termasuk perjuangan zaman dulu Termasuk Ini kan sekaligus juga Ada nilai-nilai sosial dan kultural yang bisa dibangun Dalam percataan itu Dalam peragaman dan perbedaan yang ada Smart medicine ini juga penting Karena momentum pertemuan Kertobi Sese Para pendekar dari Kertobi Sese dengan Pak Gubernur Koster Itu mengingatkan lagi saya tentang sejarah lahirnya Kertobi Sese Yang ikut secara nyata Terlibat dalam perjuangan revolusi fisik Merebut kemerdekaan Nah ini momentumnya sebentar lagi kita 17 Disinggung gak Tuhan pada saat pertemuan Kita mau memberikan ilustrasi sejarah perjuangan Karena ini didirikan oleh para pejuang Di wilayah Bali Dan tentu kantong-kantong cabang pencapsilat kita Kita berdiri di wilayah di mana pusat-pusat perjuangan itu Dan tentu ini sesuatu yang menarik juga Dalam suasana tadi Dalam suasana juga persiapan hari ulang tahun tenda Hari kemerdekaan Jadi suasana kematitan kita Dalam suasana ya Merebut kemerdekaan Merebut apa namanya Hari-hari yang kita tanggalkan ini Berdiri negara kesatuan di wilayah Indonesia Dan ada suasana di tengah cobaan kita Melawan pandemi ini juga Berceritakan Ya tentu kita harapkan Mari kita bersatu bersama Dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19 Sehingga ya kita paham Ini tidak gampang Ya smart netizen Salah satu informasi yang saya dengar Kepocorannya tadi adalah Ketua WCC itu Mendapatkan kejutan ini Karena permintaan Agar Pak Gubernur Koster menjadi penasehat Ternyata beliau Wah senang sekali merespon Apa betul cerita Ya dalam suasana keakrabuan itu Saya juga selaku ketua doang pimpinan wilayah Ketensi Bali Ya tentu kami ini mengada pengayom Kami ya memohonlah Pak Gubernur Berkenan untuk menjadi penasehat Di Kepocoran WCC Ya beliau sangat responsif Atau entusias Dari gestur beliau Beliau sangat Pamilyar Seakan kita sudah menjadi keluarga Seakan beliau sudah menjadi keluarga besar Kepocoran WCC Kita merasakan seperti itu Dan kami Ya itulah Dia memang kelebingan seorang Kepocoran WCC Yang saya kenal cukup lama Dan yang saya adanya Memiliki Gubernur seperti beliau Karena Beliau Mencintai budaya Karena Kebudayaan adalah sebuah identitas Kita sebagai Anak bangsa Sebagai warga bangsa Dan tentu kami berterima kasih Kepada Pak Gubernur Buat kami Ya baik BPP Maupun cabang yang kami sampaikan Share di WA tadi Bahwa Bapak Gubernur bersedia menjadi penasehat Sangat panas Dan Orang nomor satu Ya tentu Kita berharap Beliau-beliau dalam Menjalankan tugas yang terdapat Tangan ini Bisa Mengayomi semua pihak Bisa menyelesaikan dengan baik Dan tentu Ya urusan beda partai Saya tidak perlu katakan Karena memang Orangnya sangat Paham Bahkan demokrasi Begitu Ya semboyan Ya sejalan dengan Semboyan Kerkewisese Tidak kemana-mana Tetapi ada di mana-mana Jadi Ya kerkewisese sebagai pencaksilat Sebagai seni bela diri Walisan budaya Dari lukun Ya pengayom Anak bangsa Sejalan dengan program pemerintah Tapi sebagai kader Personal Ya mungkin aja Ada di sini Ada di sana Profisionalitas Partai A Partai B Ya sama kayak saya Dengan pak Goster saya di Nasdem Beliau Ya di PDIP Ya smart medicine Sanur TV Sanur Post Media Group Begitulah Perbincangan singkat saya Dengan Pak Agung BDAD Yang akan dipanggil Turah BDAD Semboyan Perguruan silat Ke mana-mana Ada di mana-mana Dan tidak kemana-mana Mengingatkan saya Untuk menilistrasi Keputai Dengan Apa ya Dengan Respon Pak Gubernur Menerima Untuk di daulat Menjadi penasehat Keputai WCC Ya seolah-olah Semboyan ini Bergembang kembali Bahwa Keputai WCC itu Berarti Tapi tidak kemana-mana Dan selalu ada Di hati Pak Gubernur Begitu kira-kira Kita akan bertemu Di kesempatan lain Dengan Topik yang berbeda Om Shanti 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 Om Om Berbagai Bersambung Bersambung Terima kasih telah menonton